Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel saya mengulas tentang otomotif dan lain-lain terutama otomotif kali ini saya menceritakan tentang pengalaman saya menggunakan lampu HID pada mobil jadi lebih ke mengamankan atau menjaga agar lampu HID tersebut bisa awet seperti yang saya lakukan jadi modul dari HID itu perlu kita perbaiki atau kita ganti soketnya apalagi sudah nampak tanda-tanda kerusakan agar menjaga kita bilang kalau bola HID tersebut harus diganti kan harganya mahal apalagi perbaikan yang kita lakukan atau rekondisi yang kita lakukan ini terbilang murah bahan-bahannya bahkan nggak sampai 900 ribuan apalagi kalau kita kerjakan sendiri alat-alatnya juga enggak terlalu mahal enggak terlalu spesifik langsung aja kita ke perbaikan modul atau penggantian soket dan lain-lainnya yuk kita lihat videonya ini modul yang akan kita perbaiki ini wiring sederhana pertama kita lepas soket dari modul seperti ini alat-alat kemudian saya beli safety untuk screen seperti ini kemudian saya solder setelah disolder seperti ini contoh soket yang sudah dikonek sekarang kita pasangin pergian yang lengket dengan mobil kita pasang pin satu persatu seperti ini supaya tidak lupa kita konek langsung pada lubang book sesuai gambar gambar sedihan yang sudah kita buat kita lanjutkan pekerjaan satu persatu kita selesai kita lakukan secara berurutan untuk memastikan tidak ada kesalahan ini modulnya sudah saya lakukan ini modulnya sudah saya lakukan bersama dengan fuse ini kabel power utama ini gambar sederhana yang sudah kita buat kita lanjutkan kembali untuk pemasangan pin satu persatu jangan sampai tertukar satu dengan lain-lainnya kita lakukan secara berurutan untuk memastikan tidak ada kesalahan kita lakukan secara berurutan untuk memastikan tidak ada kesalahan sebenarnya jika kita peduli baik lampu atau material yang lainnya kalau kita perhatikan itu dia bisa awet soket ini saya dapat dari online cukup terjangkau setelah selesai merakit kita akan pasang dan coba hidupkan rumah ini ini rangkaian HID yang sudah dirapikan ini power utama dari positif aki kita ikuti jalur kabel sebelumnya ini modul HID ini soket yang baru saja kita rakit terdiri dari 3 soket 1 soket untuk power utama 2 soket untuk lampu HID jangan lupa like dan subscribe terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih.